Darah terus berjatuhan dari langit, membentuk genangan darah di tanah. Aura kematian dan kepanikan menyebar dengan cepat. Semua guru surgawi yang masih hidup memandangi cabang-cabang yang melambai dengan ngeri. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Cabang-cabang ini seperti sabit spiral yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang naik akan mati. Semua orang berdiri terpaku di tanah, tubuh mereka gemetar. Mereka tidak menyangka pulau itu akan menyerang mereka. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan masuk. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bagaimana mereka bisa keluar sekarang? Semua orang panik. Kerumunan yang awalnya tersebar berkumpul secara naluriah. Untungnya, pemimpin keempat kubu masih hidup. Saat ini, masih ada seorang komandan. Jangan panik. Pemimpin Kambarat berkata dengan keras, tapi semua orang bisa mendengar gemetar dalam suaranya. Semuanya, perhatikan cabang-cabang ini. Semua cabang hanya akan menyerang pada ketinggian yang sama atau lebih tinggi. Mereka tidak akan menyerang lebih rendah. Artinya selama kita tidak terburu-buru, kita akan aman. Apalagi saya memperkirakan cabang-cabang ini tidak akan bertahan lama sebelum berhenti. Jika saatnya tiba, kita akan pergi bersama. Pemimpinnya benar. Semua cabang tidak akan menyerang lebih rendah dari dirinya. Mungkin saja cabang-cabang ini akan berhenti. Bagaimanapun, kekuatan kehidupan di dunia tidaklah terbatas. Namun, masalahnya adalah berapa lama mereka bisa bertahan. Kalau begitu, apakah kita akan menunggu di sini saja? Seseorang bertanya dengan ketakutan. Semua orang memandang pemimpinnya. Pemimpinnya juga sangat ragu-ragu. Setelah berpikir sebentar, dia mengertakan gigi dan berkata, Tidak. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Meski kita tidak bisa terbang langsung, pasti ada jalan keluar lain. Apalagi pulau ini sudah berakhir. Selama kita terbang sampai ke pinggir pulau, tidak akan ada halangan. Semua orang gemetar. Benar, semua cabangnya lebih tinggi. Tepi hutan adalah sebuah celah. Mereka bisa langsung keluar. Bagaimanapun, jarak pulau ini sangat dekat dengan para guru surgawi ini. Oke. Kami akan mendengarkanmu. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Pemimpinnya tidak ragu-ragu dan segera memimpin semua orang terbang ke arah barat. Bagaimanapun, ujung barat adalah tempat terdekat bagi orang-orang ini. Namun, saat orang-orang ini hendak bergegas maju, seluruh pulau tiba-tiba berguncang lagi. Pulau itu berguncang hebat, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Mereka mempercepat dan bergegas menuju tepi pulau. Namun, sebelum mereka bisa berlari lebih dari sepuluh kaki, pulau itu tiba-tiba bergerak. Tidak. Tepatnya, pepohonanlah yang bergerak. Semua pohon yang mengjulang tinggi mulai bergerak, dengan cepat mengubah posisinya dengan cara yang khusus. Tanah di atas tanah pun mulai meledak, dan seluruh tanah serta bebatuan terangkat ke udara, berubah menjadi tanah lunak yang sama sekali tidak menghalangi pergerakan pohon-pohon yang mengjulang tinggi tersebut. Pohon-pohon ini bergerak sangat cepat. Meskipun kecepatan terbangnya tidak secepat kecepatan terbang Master Surgawi Level 7, setidaknya mereka sebanding dengan kecepatan terbang maksimum Master Surgawi Level 6. Yang lebih buruk lagi adalah terlalu banyak pohon yang mengjulang tinggi. Tidak ada pola pergerakan pepohonan yang semraut, menyebabkan semua orang panik. Mereka terpaksa berhenti karena pergerakan pepohonan. Demi berhati-hati, mereka terus berbalik. Hati mereka dipenuhi kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan pengalaman membunuh orang dengan dahan pohon dan dedaunan yang tinggi di langit, orang-orang ini sama sekali tidak berani mendekati pohon yang mengjulang tinggi, kalau-kalau mereka terbunuh oleh serangan yang tidak terduga. Berdiri di tempat memang merupakan metode yang relatif aman, tetapi semua orang segera menemukan masalahnya. Jauh di atas langit, jaring yang dibentuk oleh pepohonan yang bergerak tidak hilang. Sebaliknya, ia terus memisahkan dan menjerat dengan cara yang sangat rumit. Tidak ada satu celah pun di jaring. Cabang-cabang pohon di langit masih melambai, namun tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Yang lebih buruknya adalah pepohonan di sekitar mereka terus bergerak, dan orang-orang ini menyadari bahwa mereka benar-benar kehilangan arah. Benar sekali, orang-orang ini tidak dapat menemukan barat sama sekali. Dalam situasi terus-menerus berbalik untuk melihat sekeliling, dan fakta bahwa mereka tidak dapat melihat matahari melalui hutan, tidak ada cara bagi mereka untuk menentukan arah. Bahkan jika mereka ingin segera keluar sekarang, mereka tidak tahu di mana letak barat. Situasi yang sama terjadi di seluruh pulau. Itu sama ke segala arah. Semua orang menghadapi situasi yang sama. Mereka terjebak di tempat yang sama, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa tenggelam dalam kepanikan yang tak ada habisnya. Kecuali pusatnya. Di tengahnya, sepasang mata di bawah topeng tampak sangat tenang. Luan memandangi pepohonan yang terus bergerak di sekitarnya. Dia tidak bergerak sama sekali, juga tidak bergerak sama sekali. Hingga saat ini, dia masih bisa mengetahui keberadaannya. Tak hanya itu, ia juga tak henti-hentinya merekam pergerakan pepohonan di sekitarnya. Meskipun berantakan, Luan akan tetap memaksakan dirinya untuk mengingatnya. Sehubungan dengan kekuatan semacam ini, Luan tidak berpikir bahwa tidak ada cara untuk menemukannya. Hanya saja betapa sulitnya menemukannya. Luan membuka matanya dan melihat sekeliling. Di saat yang sama, dia memperluas pandangannya hingga menutupi semua pepohonan di sekitarnya. Semua bentang alam di daerah tersebut membentuk model dalam lautan kesadarannya. Keadaan pergerakan semua pohon direplikasi di lautan kesadarannya. Seolah-olah dia sedang berdiri di langit di atas seluruh pulau, mengamati pergerakan semua pepohonan, mencari pola. Luan mengakui bahwa pergerakan pohon-pohon ini sangatlah rumit. Namun, hanya dalam empat tarikan napas, Luan mampu memastikan dua fakta. Pertama, pergerakan pohon apapun dibatasi hingga radius 200 kaki. Pergerakan setiap pohon dibatasi hingga radius 200 kaki, dan pastinya tidak akan melebihi jarak ini. Kedua, jika mengamati pergerakan pohon-pohon ini dalam waktu lama, mereka tidak akan dapat menemukan pola apapun. Namun, jika seseorang hanya memperhatikan pergerakan setiap nafas, maka ada polanya. Kedua fakta ini sangat penting. Ini karena kekuatan pohon-pohon ini pasti berhubungan dengan inti seluruh pulau. Fakta pertama menunjukkan bahwa pohon-pohon ini tidak bisa bergerak kemanapun di pulau itu. Dengan kata lain, kemungkinan besar bagian terdalam dari pulau tersebut terlibat dan dikendalikan. Jika seluruh pulau benar-benar terjerat, berarti pohon-pohon tersebut terbagi menjadi beberapa area dan berpindah-pindah di area yang berbeda. Hal yang sama terjadi di kedalaman pulau. Fakta kedua menunjukkan bahwa memang ada jalan yang harus diikuti. Luan terus mengamati selama 20 napas penuh. Ia menemukan bahwa sebenarnya hanya ada 8 jenis jalur pergerakan untuk setiap pohon. Namun, mereka akan mengubah setiap napas, secara acak memilih di antara 8 jenis pola tanpa henti. Luan selalu menjadi orang yang beradaptasi dengan situasi, dan bukan seseorang yang mematuhi aturan tindakan tertentu. Apakah menunggu dan melihat atau mengambil inisiatif menyerang, semuanya didasarkan pada situasi. Namun, saat ini, Luan memilih mengambil inisiatif menyerang. Kekuatan pulau ini jelas tidak setingkat guru surgawi tingkat 7. Ingin bersaing dengan makhluk dari alam yang lebih tinggi dalam hal kesabaran dan kekuatan jelas merupakan tindakan bunuh diri. Saat ini, hanya ada serangan-serangan seperti ini di seluruh pulau. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal pertama yang harus dilakukan Luan adalah melarikan diri. Luan melarikan diri ke arah yang sama dengan yang lainnya. Karena dia tidak bisa menerobos dari langit, maka dia harus menerobos dari segala arah. Arah yang dipilih Luan tidak lain adalah barat. Suara mendesing. Luan dengan cepat bergegas menuju pepohonan yang bergerak. Pohon-pohon ini bergerak semakin cepat. Baru saja, mereka bergerak dengan kecepatan guru surgawi tingkat 6. Sekarang, mereka secara resmi telah mencapai kecepatan guru surgawi tingkat 7. Ditambah dengan pola yang sangat tidak terduga, bahkan Luan pun berada di bawah tekanan besar. Namun, dalam sekejap mata, Luan telah berlari sejauh 200 kaki. Tampaknya ini merupakan perjalanan yang mendebarkan, namun pepohonan tidak menyakitinya sama sekali. Mata Luan sangat cerah. Mereka tidak berkedip atau goyah dalam situasi berbahaya seperti itu. Sosoknya dengan cepat melewati hutan dan benar-benar bergegas ke barat dalam waktu yang sangat singkat. Segera, 12 orang yang tersisa di barat memasuki persepsi Luan. Saat dia menemukan orang-orang ini, Luan sedikit mengernyit. Pikiran untuk menyelamatkan orang-orang ini muncul dalam hatinya. Cara menyelamatkan mereka sangat sederhana. Dia bisa langsung lewat di depan orang-orang ini dan membiarkan mereka bergegas keluar bersamanya. Apakah mereka tertinggal atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Luan tidak memilih untuk melakukannya. Ini karena dia lebih khawatir orang-orang ini akan menyerangnya dan menimbulkan masalah baginya. Mungkin ini mengukur hati seorang pria dengan tolok ukurnya sendiri. Namun, dunia ini terlalu kotor. Dibandingkan menyelamatkan orang, Luan ingin lebih memastikan keselamatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Luan tidak memilih untuk lewat di depan orang-orang ini. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar sedikit sejauh seratus kaki dan dengan cepat melewatinya. Namun, situasi yang tidak ingin dilihat Luan terjadi. Saat Luan hendak bergegas keluar dari sisi orang-orang ini, sebuah ledakan besar tiba-tiba muncul seratus kaki jauhnya. Nyala api yang mengerikan langsung menelan area seluas tiga ribu kaki. 1762. Benar sekali, orang-orang di barat telah menyerang lagi. Mereka tidak mau berdiam diri menunggu kematian, jadi mereka memikirkan cara paling dasar, yaitu menggunakan api untuk menundukkan kayu. Hutan di sini sangat lebat, dan karena serangan lain tidak dapat dibatalkan, mereka akan menggunakan api untuk membakar seluruh pulau. Masing-masing dari mereka memiliki atribut air, sehingga mereka dapat melepaskan pertahanan air skala besar untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan pemikiran ini, orang-orang ini tidak ragu-ragu untuk menyerang. Tiga di antaranya memiliki atribut api, dan satu lagi memiliki atribut angin. Mereka berempat menggunakan teknik surgawi terkuat mereka bersama-sama, dan api menjadi semakin bergejolak di bawah angin. Jangkauan apinya juga lebih besar, dan bahkan pepohonan yang mengjulang tinggi di sekitarnya tidak dapat menghalanginya. Api menyebar ke area seluas lebih dari seribu kaki. Api berkobar, dan dahan pohon di area tersebut mencapai ratusan kaki di atasnya. Kedua belas dari mereka memandang dengan percaya diri. Menurut mereka, apinya pasti akan menembus pertahanan pulau. Namun, bagaimana kesulitan dunia dapat diatasi dengan begitu mudah? Dampak apinya tidak dapat melukai pepohonan sama sekali, dan suhunya bahkan tidak dapat membakar daun-daun. Ini seperti bagaimana api guru surgawi tingkat 7 tidak berpengaruh pada atribut kayu guru surgawi tingkat 8. Perbedaan kekuatan dan ranah dapat sepenuhnya mengabaikan pengekangan atribut. Bahkan jika atribut kayu guru surgawi tingkat 8 dibiarkan di sini untuk dibakar selama sehari semalam, dia bahkan tidak akan kehilangan sepotong pun kulitnya. Api besar menyebar hingga ribuan kaki, namun bukan seluruh pulau atau pepohonan yang dirugikan, melainkan masyarakatnya sendiri. Saat ini, angin dan api tertahan oleh pepohonan yang mengjulang tinggi, dan api tidak dapat menyebar sehingga memberikan banyak tekanan pada pertahanan masyarakat. Luan juga sama. Meskipun api dan angin tidak dapat melukainya, hal itu akan menghambat kemajuan dan kecepatannya dalam menghindari pepohonan, membuatnya semakin sulit. Namun, bukan itu saja. Menghadapi serangan orang-orang ini, pulau itu pasti akan bereaksi. Seluruh pulau sepertinya diaktifkan kembali, dan tanah berguncang lagi, diikuti oleh getaran yang tak terhitung jumlahnya dari bawah tanah. Tubuh Luan langsung menegang, dan dia segera melompat ke udara. Ketika tubuh Luan baru saja terbang ke ketinggian 10 sang, akar dan duri pohon yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tanah dan ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan duri akar pohon ini cukup untuk menghilangkan kecepatan atribut petir tahap akhir level 7, dan itu membuat orang lengah. Yang lebih buruk lagi adalah akar-akar pohon ini sangat lebat, dan jarak di antara mereka tidak cukup bagi seseorang untuk berdiri. Dengan kata lain, jika kecepatan terbang seseorang tidak mampu melampaui kecepatan paku akar pohon, mereka pasti akan terkena paku akar pohon tersebut. Terlebih lagi, kekuatan akar pohon ini sangat besar. Bahkan Luan pasti akan tertembus. Akar-akar ini mencuat dari tanah dan menuju ke langit. Mereka baru berhenti ketika mencapai ketinggian 400 kaki. Mereka hanya berjarak 200 kaki dari dahan yang menari-nari di langit. Luan berhenti pada jarak 500 kaki dan terengah-engah. Ini terlalu menakutkan. Bahkan dia baru saja merasakan aura kematian. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan kehilangan nyawanya. Bahkan Luan pun seperti ini, apalagi orang-orang dari empat vaksi. Paku akar pohon muncul di seluruh pulau, tidak hanya di barat. Sebelumnya, serangan dahan pohon hanya menewaskan 10 orang, dan menyebabkan lebih dari 50 orang masih hidup. Kali ini, serangan dahan pohon telah menewaskan hampir 40 orang, hanya menyisakan 14 orang yang hidup. Di antara mereka, hanya tersisa dua pelaku di barat, dan salah satunya adalah pemimpinnya. Hati Luan mencelos karena dia terus-menerus terkena paku akar pohon. Namun karena duri akar pohon ini, semua pohon berhenti bergerak. Luan tidak kehilangan arah, dan segera terbang ke arah barat. Yang lainnya juga sama. Cahaya terang di sekitar mereka telah secara serius merangsang emosi mereka, dan mereka bergegas keluar, tidak peduli apakah mereka menuju ke arah yang benar. Namun, penyerangan terhadap pulau tersebut belum berakhir. Meskipun akar pohon di bawah telah berhenti, dan dahan di atas telah berhenti menyerang, jenis serangan ketiga telah muncul. Daun-daun. Semua dedaunan di atas kepalanya tiba-tiba keluar dari dahan yang melambai tanpa henti, langsung menuju ke tempat yang tingginya hanya 200 kaki. Daun-daun ini padat seperti tetesan air hujan, dan tidak ada ruang untuk mengelak sama sekali. Mereka menyerang semua orang yang tersisa di pulau itu. Jantung Luan berdetak kencang. Dia tidak berani gegabuh, dan segera menyilangkan tangan di depannya. Suara mendesing. Udara dingin muncul, dan es setinggi empat kaki menyelimuti Luan. Daun pohon yang tak terhitung jumlahnya menghantam es, menghasilkan serangkaian suara, ding-ding-ding-ding. Serangan pulau itu semakin kuat dan kuat, dan sekarang mendekati puncak level 7. Daun-daun ini benar-benar membentur es hingga berguncang tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, kekuatan pulau itu akan meningkat hingga batas yang tidak diketahui. Dia tidak bisa menunda, bahkan untuk sesaat pun. Segera, Luan bertepuk tangan ke arah barat, dan berteriak, kemarahan lautan. Dalam sekejap, Deep Ice menyapu jarak 200 kaki, menyebar dengan cepat ke arah barat. Deep Ice hanya memiliki panjang dan lebar 400 kaki, dan ada celah 7 kaki di tengahnya. Rencana Luan sangat sederhana, yaitu membiarkan Fury of the Ocean menciptakan jalan yang aman ke tepi pulau, memungkinkan dia pergi secepat mungkin. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika es kutub mendalam baru saja menyebar hingga 400 kaki, dedaunan lebat ini telah sepenuhnya menghalangi jalan. Seolah-olah dedaunan yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu untuk membentuk teknik surgawi yang sangat kuat, dengan kuat menekan es kutub yang sangat dalam, mencegahnya menyebar keluar. Jalan keluarnya diblokir, dan jalan kembalinya juga diblokir. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya menyapu Deep Ice, dan Luan benar-benar tersesat. Jika Luan sudah dalam kondisi seperti itu, tidak perlu membicarakan yang lain. Di bawah serangan daun yang begitu mengerikan, dua orang yang tersisa di barat tidak dapat menahannya sama sekali. Hanya dalam dua tarikan napas, pertahanan mereka ditembus oleh dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Daun-daun itu menelan seluruh tubuh mereka. Ketika dedaunan melewati mereka, tubuh mereka telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan kabut berdarah. Bahkan tidak ada secuilpun daging yang tertinggal. Empat dari sepuluh guru surgawi lainnya meninggal. Enam sisanya sangat pintar. Mereka semua melarikan diri ke dalam duri akar pohon. Dengan cara ini, paku akar pohon dapat membantu mereka memblokir sebagian besar daun, dan mereka hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan sebagian kecil daun. Namun, daunnya tidak berhenti, dan kekuatannya terus meningkat. Dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan mereka telah mencapai puncak level 7. Orang-orang ini tidak dapat bertahan lama. Hal yang sama juga terjadi pada Lu'an. Kalau terus begini, tidak butuh waktu lama bagi dedaunan untuk memecahkan es kutub hitam tua miliknya, dan dia pasti akan mati. Lu'an mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa dia harus menggunakan api suci surga ke-9 saat ini. Sebelumnya, dia tidak ingin menggunakan api suci surga ke-9. Pertama, dia tidak bisa memprediksi apakah api suci surga ke-9 akan menyebabkan semacam mutasi di pulau itu, menyebabkan kekuatan sebenarnya dari pulau itu muncul dan membunuhnya. Kedua, dia khawatir api suci surga ke-9 akan membakar petunjuk terkait harta karun di pulau itu, jadi dia tidak menggunakannya sampai sekarang. Namun, pada saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya jika dia tidak menggunakannya sekarang. Segera, Lu'an mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menciptakan celah di es. Menghadapi dedaunan yang bersiul, Lu'an segera menyerang dengan telapak tangannya. Teknik api naga Mengaum Raungan naga mengguncang seluruh pulau, dan cahaya merah yang menakutkan langsung muncul di sebelah barat pulau. Bahkan di langit di luar pulau, lampu merah bisa terlihat dengan jelas. Megalosaurus merah yang kuat memaksa dedaunan yang tak terhitung jumlahnya mundur, dan tubuh besarnya bergegas ke dalam hutan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Megalosaurus merah berada di bawah tekanan yang besar, dan bisa roboh kapan saja. Daripada secara pasif menunggunya runtuh, Lu'an lebih memilih untuk meledakkannya. Merusak. Gemuruh. Megalosaurus merah meledak, dan nyala api yang mengerikan langsung berkobar, meliputi area seluas lebih dari 2.000 kaki, menelan separuh barat. Namun, Lu'an merasa ini belum cukup. Dia memanfaatkan momen ketika dedaunan dibersihkan dan dilarikan keluar dari deep ice. Dia membuka telapak tangannya ke kedua sisi dan langsung berteriak dengan marah, Meteor Fire. Ledakan. 20 bola api besar dan padat dengan diameter 10 kaki muncul seribu kaki di sekitar Lu'an, dan di bawah kekuatan lengan Lu'an, bola itu menyebar dengan cepat. Gemuruh. 20 meteor api langsung terbang keluar, bertabrakan dengan pepohonan yang mengjulang tinggi dan meledak. Namun, kekuatan ledakannya tidak berhenti, dan dengan ledakan Megalosaurus, ledakan itu menyebar lagi, dan kali ini, berdampak langsung ke seluruh barat. Api suci surga ke-9 benar-benar berbeda dari yang digunakan oleh guru surgawi tingkat 7 sebelumnya. Itu adalah api yang bahkan bisa menguapkan air kelanfu, dan semua elemen kayu di pulau ini adalah makanan bagi api tersebut. Gemuruh. Seluruh pulau bergetar, dan suara yang sangat keras terdengar, seolah-olah mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. 1763. Gemuruh. Seluruh pulau berguncang tidak seperti sebelumnya, atau lebih tepatnya, tidak bisa digambarkan sebagai gempa, melainkan tanah longsor. Api merah menyelimuti seluruh sisi barat pulau, dan apinya melonjak ke arah lain. Api merah ini benar-benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada pohon-pohon ini, dan kecepatan pembakaran pohon jauh lebih cepat daripada api biasa, setidaknya beberapa kali lebih cepat. Di bawah serangan api merah ini, seluruh pulau tampak menjadi hidup. Sama seperti orang yang panik karena kesakitan, semua pohon kusut di pulau itu terbelah, semuanya. Jaring dahan pohon di langit terbelah dalam sekejap, dan tanah di bawah kaki mereka meledak akibat guncangan pepohonan, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Ketika sepuluh orang yang tersisa melihat jaring dahan pohon terbuka, mereka tidak ragu-ragu dan bergegas keluar tanpa mempedulikan hal lain. Saat ini, mereka tidak peduli dengan hal lain, dan hanya ingin melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Namun, meski jaring dahan pohon telah terbuka, namun tak ada satupun dahan yang tersisa. Di bawah kobaran api, pepohonan dan dahan di seluruh pulau bergerak dan berguncang dengan kecepatan yang sangat cepat, sama sekali tanpa pola apapun. Ingin segera keluar dari serangan terkonsentrasi bukanlah tugas yang mudah. Gemuruh. Gemuruh. Beberapa ledakan berturut-turut terdengar di sekitar pulau, dan segala jenis cahaya dan energi muncul. Setelah itu, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan, akhirnya melihat terang hari lagi, dan terbang tinggi ke langit. Hanya empat orang yang tersisa berdiri di langit. Lebih dari enam puluh guru surgawi tingkat tujuh, dan dalam waktu sesingkat itu, hanya tersisa empat orang, dan itu bahkan lebih ganas dari sembilan kematian. Saat mereka berempat bergegas ke ketinggian dua ribu kaki dan melihat ke bawah, mereka segera melihat sesosok tubuh muncul dari sisi barat hutan. Saat mereka melihat sosok ini, mereka terkejut. Sosok ini bukan dari aliansi empat keluarga, tapi pria bertopeng yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kamu. Pria bertopeng itu bergegas keluar dari hutan, tapi dia tidak terbang setinggi mereka. Sebaliknya, dia berhenti pada jarak seratus kaki dari pulau, dan berdiri di udara, menatap lautan api merah di bawah. Api merahnya sangat bergejolak, dan dalam waktu yang sangat singkat, api itu sudah menyebar ke separuh pohon di pulau itu. Di area di mana api pertama kali menyerang, lebih dari separuh pohon telah terbakar, dan suhu yang mengerikan bahkan membakar bebatuan. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Di bawah tatapan kaget empat orang lainnya, pulau yang sangat besar ini benar-benar meledak dalam sekejap, pecah berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya. Dampak ledakannya langsung mendorong air laut di sekitar pulau hingga menimbulkan gelombang besar setinggi ribuan kaki. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbang kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat, menciptakan kawah yang mengerikan di laut seperti meteor. Puing-puing juga terbang menuju langit. Luan, yang hanya berjarak beberapa ratus meter, menghindar dengan cepat dan menghindari semua puing-puing. Meskipun batu-batu ini sangat keras, pada saat ini, peningkatan kekuatannya tampaknya melambat. Mereka masih berada dalam jangkauan guru surgawi tingkat tujuh. Setidaknya, dia bisa menghindarinya. Adapun empat orang yang berada tiga ribu kaki di atas pulau, mereka mampu bereaksi terlebih dahulu karena jaraknya cukup jauh. Mereka meningkatkan ketinggian mereka sekali lagi dan dengan cepat berkumpul untuk menggunakan teknik surgawi pertahanan mereka untuk melawan. Mereka memblokir semua batu di bawah dan tidak membiarkan diri mereka terluka. Ledakan dahsyat itu hanya berlangsung sesaat. Ketika semua bebatuan dan tanah beterbangan, penampakan sebenarnya dari pulau itu akhirnya terungkap di bawah matahari. Ini adalah tanaman raksasa. Itu seperti payung besar dan terbalik. Tiga ribu kaki di bawah laut ada piringan besar berbentuk payung, dan di atasnya tumbuh pohon yang sangat besar. Pohon ini sangat lebat, dan hutan yang tersingkap di atas laut di pulau itu sebenarnya hanyalah percabangan kecil dari dahan pohon besar. Api merah terus menyebar ke bawah. Tumbuhan raksasa ini mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga, dan benar-benar memisahkan semua cabangnya keluar, menekan ke bawah dan menghantam laut. Gemuruh. Jelas sekali, ia ingin menggunakan laut untuk memadamkan api tersebut, namun ketika ia benar-benar menembus bagian yang terbakar ke laut, ternyata apinya tidak hilang sama sekali. Api merah masih menyala dengan ganas di laut, dan momentumnya tidak berkurang sama sekali. Bersenandung. Tanaman itu sekali lagi mengeluarkan jeritan yang sangat memekatkan telinga, seolah-olah sangat ketakutan. Pada saat ini, akarnya, yaitu cakram di bawah, tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya, dan dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan, menyebar dari bawah ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, tatapan Luan menjadi dingin, dan tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan lari. Melihat pria bertopeng itu tiba-tiba melarikan diri, keempat orang di langit menjadi bingung. Namun mereka tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Ceritan memekatkan telinga lainnya bergema di langit, dan seluruh cabang tanaman terayun dengan keras. Suara mendesing. Api di dahan-dahan semuanya terlempar, terbang menuju laut ke segala arah. Itu benar, meskipun api suci surga ke-9 Luan dapat membakar segalanya, tetapi jika kekuatan lawan lebih kuat darinya, dia masih bisa mengandalkan kekuatannya untuk langsung memadamkan api. Api Luan tidak lengket, menghilangkannya tidaklah sulit. Dengan kata lain, kekuatan pulau ini telah meningkat sepenuhnya, melebihi wilayah Luan. Lawan tingkat tinggi yang sangat marah, Luan tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan segera melarikan diri. Tadi, kecepatan tanaman itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang-orang di langit tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sekalipun mereka bodoh, mereka akhirnya menyadari bahwa pulau ini telah menjadi wilayah yang tidak dapat mereka lawan. Mereka pun segera kabur, maju ke arah utara. Namun, semuanya sudah terlambat. Tanaman yang telah terbebas dari api suci surga ke-9 itu benar-benar marah. Ia belum pernah mengalami krisis sebesar ini dalam hidupnya, dan segera mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Jeritan itu langsung mencapai telinga orang-orang yang melarikan diri, dan bahkan Luan, yang berada paling jauh, pun sama. Segera, pikirannya bergetar, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, matanya merah, dan dia bahkan menggunakan tiga alam api suci secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Itu cukup untuk menunjukkan betapa dia ingin meninggalkan tempat ini. Kekuatan tanaman ini jelas bukan pada level yang dikurangi dari level 8, tapi nyata. Faktanya, itu tidak lemah di antara keberadaan level 8. Bahkan jika Luan memiliki api suci surga ke-9, selama tanaman itu serius, dia tidak akan bisa menandinginya. Dialah yang menyebabkan kerusakan besar pada tanaman, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Di tengah jeritan yang memekatkan telinga, sosok Luan menjadi lamban, tapi dia masih melarikan diri ke utara dengan kecepatan penuh. Jauh di langit di belakangnya, empat orang yang tidak siap langsung tertusuk oleh jeritan itu, dan gendang telinga serta pikiran mereka langsung pingsan, jatuh ke laut. Luan tidak punya waktu untuk mempedulikan apa yang terjadi di belakangnya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu lari. Namun, Luan tidak hanya melarikan diri, dia juga memotong jalan keluarnya sendiri. Sambil berlari, ia tak segan-segan meletakkan kedua telapak tangannya di depan dada. Saat dia membukanya, cahaya merah yang sangat menyilaukan muncul. Pergi. Luan berteriak dan langsung melemparkan lampu merah ke belakangnya. Saat lampu merah tiba di belakangnya, ruang di sekitarnya terdistorsi. Lampu merah meluas dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan energi di sekitarnya sepertinya tertarik untuk menghancurkan ruang angkasa. Dalam sekejap, itu berubah menjadi benda lampu merah raksasa dengan diameter 10 ribu kaki. Gemuruh. Saat tubuh lampu merah muncul, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya segera menembusnya dari selatan. Jika Luan sedikit lebih lambat, sembilan matahari terik tidak akan bisa terbentuk, apalagi menghalangi jalur cabang-cabang pohon ini. Cabang-cabang pohon ini terlalu cepat, dan tidak ada waktu untuk mengelak sama sekali. Mereka semua menembus ke dalam sembilan matahari yang terik. Sekali lagi, mereka diserang oleh nyala api yang mengerikan. Dalam sekejap, api menyebar ke sepanjang dahan pohon menuju tanaman, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan tanaman itu menjerit lagi. Tidak hanya itu, setelah sembilan matahari terik tertusuk dalam-dalam oleh dahan pohon, keseimbangan kekuatan di dalamnya langsung hancur. Tidak dapat mengendalikan sejumlah besar energi di dalamnya, itu langsung meledak. Ledakan sembilan matahari yang terik adalah jurus yang paling menakutkan di antara semua jurus Luan. Ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat 6 dan di bawahnya, dia telah menggunakan ledakan sembilan matahari terik berkali-kali untuk membunuh lawan dari alam yang lebih tinggi. Meskipun perbedaan antara tingkat 8 dan tingkat 7 seperti langit dan bumi, dan ledakan sembilan matahari yang terik tidak mampu membunuh tanaman besar ini, sangat mungkin untuk melukai tanaman ini dan menghentikannya untuk terus mengejar. Bas! Setelah aura nirwana menyebar, lampu merah menyelimuti dunia, dan ledakan yang menggemparkan bumi seketika terjadi. 1764 Gemuruh Sebuah ledakan mengerikan muncul di atas lautan. Bahkan orang-orang yang jaraknya puluhan mil dapat melihatnya dengan jelas. Ledakan dahsyat tersebut langsung meledakkan kawah besar dengan diameter 3000 kaki dan kedalaman 1500 kaki. Tingkat kobaran api bahkan lebih besar lagi. Bahkan seketika menelan tumbuhan di lautan di belakangnya. Api membakar tubuh tanaman besar itu, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang menggemparkan bumi. Namun, pabrik itu bukannya tanpa sarana. Ia segera mengguncang tubuhnya untuk menghilangkan api dan membungkus dirinya dengan air laut di sekitarnya, membentuk pertahanan bola air yang besar. Bagi tumbuhan yang hidup di lautan, sangatlah wajar jika mereka menguasai atribut air. Namun meski begitu, ia terluka lagi, dan kali ini lukanya jauh lebih parah dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari kondisi tanaman yang hangus, menghitam, dan tubuhnya yang gemetar. Di sisi lain, Luan yang baru saja melepaskan scorching sun 9 suns langsung diledakkan. Dia benar-benar tidak berdaya, bukan karena dia tidak menyangka akan diledakkan, juga tidak berpikir untuk melepaskan pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan telah mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan deep ice. Namun, masalahnya adalah semuanya sudah terlambat. Lampu merah yang menakutkan langsung menyelimuti Luan. Dampak api langsung mengalir ke punggungnya. Suhu api yang ekstrim juga menyelimuti seluruh tubuhnya, hampir seketika menghancurkan tubuhnya. Dalam dampak yang kuat, Luan, yang mengaktifkan dua gerakan eksplosif pada saat yang sama, secara paksa meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, Luan tidak menggunakan scorching sun 9 suns dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, di bawah pengaruh seperti itu, Luan masih tidak bisa bertahan. Tentu saja, dia hanya bisa bertahan. Darah muncrat dari setiap bagian tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa Luan memiliki kemauan yang kuat setelah menahan rasa sakit untuk jangkau waktu yang lama, serta laut spiritual dan laut spiritualnya yang kuat, Luan akan langsung pingsan. Sekarang, dia meringkuk tubuhnya dengan seluruh kekuatannya di bawah pengaruh yang mengerikan, mencoba mengurangi tempat di mana dia terkena api. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mempertahankan kesadarannya dan tidak pingsan. Dalam benak Luan, selama dia tidak pingsan, semuanya akan baik-baik saja. Orang harus tahu bahwa ini adalah lautan. Jika dia pingsan di darat, tidak ada konsekuensinya. Namun, jika dia pingsan di sini, dia akan jatuh ke laut dalam. Tekanan air yang mengerikan dan binatang aneh yang tidak dapat diprediksi akan langsung membunuhnya. Gemuruh. Di tengah ledakan, pabrik tersebut tidak mampu lagi menahan kobaran api. Ia tidak lagi bertahan dan berbalik untuk melarikan diri. Ia menyelam ke laut dalam dan terbang ke arah selatan, menghilang dari dunia ini. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan tersebut berlangsung selama sepuluh tarikan napas penuh sebelum berhenti, namun kawah besar di lautan masih melonjak kembali dengan ganas. Pada saat ini, sesosok tubuh di langit terlempar sejauh tiga ribu kaki dari kawah dalam di lautan. Dengan ledakan, ia jatuh ke laut, menyebabkan cipratan besar. Gemuruh. Gemuruh. Suara air laut yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Luan. Tubuhnya terus turun di tengah gelombang air laut. Dibandingkan dengan air laut yang tak terbatas di sekitarnya, Luan tampak sangat kecil. Dia sangat kecil, sangat kecil sehingga seolah-olah dia tidak terlihat. Dalam proses jatuhnya, darah mengalir sepanjang jalan, menyebar ke segala penjuru di laut. Perpaduan garis keturunan dan laut sangat sunyi. Tiga ribu kaki jauhnya, turbulensi air laut yang hendak bergema tiba-tiba meredah. Air laut yang semula bergejolak tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ia dengan cepat dan diam-diam memulihkan permukaan laut, dan setelah sepenuhnya kembali normal, bahkan tidak ada riak yang muncul. Darah mengucur dari seluruh tubuh Luan. Pada saat ini, kesadaran Luan benar-benar kabur. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya, lukanya terlalu parah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak rusak, apalagi otot punggungnya yang hancur. Tulang punggungnya terlihat, merupakan keajaiban bahwa dia tidak pingsan dalam keadaan seperti itu. Namun keajaiban itu tidak bertahan lama. Akhirnya, Luan tidak tahan lagi. Tidak dapat menopang ke lopak matanya yang berat, dia menutup matanya dan pingsan sepenuhnya, jatuh ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Tubuhnya terus tenggelam di lautan, jatuh ke jurang tak berujung. Meski kecepatannya tidak cepat, seiring dengan meningkatnya tekanan air, cepat atau lambat dia akan mati. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di sekitar Luan, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, dengan Luan sebagai pusatnya. Meskipun arus bawah ini sangat cepat, ketika mencapai tubuh Luan, arusnya menjadi sangat lambat dan lembut. Arus bawah ini membentuk lapisan air khusus yang menopang tubuh Luan. Itu benar-benar menghentikan Luan agar tidak jatuh, tidak lagi jatuh ke kedalaman laut. Tidak hanya itu, arus bawah ini juga menyelimuti tubuh Luan. Energi tak berbentuk melonjak ke dalam tubuh Luan dari arus bawah ini. Saat energi ini memasuki tubuh Luan, dia mulai pulih dengan cepat. Otot dan pembuluh darah Luan yang rusak dengan cepat membaik, terhubung dengan tulang naga raja. Bahkan kulitnya pun sama, terlebih lagi, seiring dengan semakin banyaknya arus bawah yang muncul, energi tak berbentuk mulai berkumpul. Tubuh Luan mulai pulih semakin cepat. Tidak hanya itu, selama proses penyembuhan, arus bawah ini juga secara perlahan dan lembut mengangkat tubuh Luan ke atas. Arus bawah menyebar ke segala arah dengan Luan sebagai pusatnya. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu atau memuja sesuatu, mengangkat Luan semakin tinggi. Akhirnya, setelah 20 napas waktu, Luan terdorong ke permukaan laut, di bawah langit biru dan sinar matahari. Tetapi saat ini, kulit di tubuhnya sama sekali tidak terluka, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Ledakan. Ledakan. Tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari utara dengan suara memekakan telinga yang menembus udara. Orang-orang ini sangat cepat, dan jarak antara mereka dengan cepat diperpendek. Tak lama kemudian, mereka sampai di daerah ini. Ketika orang-orang ini melihat masih ada api yang menyala di laut, mereka terkejut. Mereka buru-buru melihat sekeliling untuk melihat apakah ada kelainan. Tidak diragukan lagi, mereka juga adalah orang-orang dari empat aliansi yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Hanya beberapa puluh mil jauhnya, mereka tiba-tiba melihat lampu merah muncul di sini. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu cahaya harta karun atau cahaya pertempuran, mereka tetap bergegas mendekat. Saudara laki-laki. Pada saat ini, seorang wanita dewasa tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke kejauhan, lihat. Ada seseorang di sana. Begitu dia mengatakan itu, yang lain segera melihat ke kejauhan dan melihat seseorang mengambang di laut. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Tria yang memimpin berkata dengan tergesa-gesa. Segera. Yang lain segera terbang dan dengan cepat sampai ke sisi sosok itu. Ketika mereka melihat orang ini, mereka merasa malu. Alasannya sangat sederhana. Orang ini tidak mengenakan apapun kecuali topeng di wajahnya. Otot dan sosoknya yang kuat terlihat sepenuhnya. Itu tidak membuat orang merasa bahwa dia kasar, tapi mereka pasti bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Namun, ini bukanlah alasan mengapa orang-orang ini merasa malu. Orang ini sedang mengapung di laut dengan wajah menghadap ke atas, yang membuat satu-satunya wanita di tim tersipu malu. Namun, itu juga karena wanita itu tidak mau mengalihkan pandangannya darinya. Ahem, salah satu dari mereka terbatuk-batuk dengan tidak nyaman dan bertanya kepada pria yang memimpin, Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, pria yang memimpin itu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini sekarang. Apapun itu, itu pasti informasi yang sangat penting untuk bisa membuat pergerakan besar dari jarak yang begitu jauh. Orang ini belum mati. Mari kita bawa dia kembali dan tanyakan dengan jelas. Oke, semua orang mengangguk. Kemudian, seorang pria kekar mengeluarkan pakaian dari cincinnya dan memakaikannya pada luan. Kemudian, dia menarik luan keluar dari air dan menggendongnya di bahunya. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jika kita bisa memperhatikan situasi di sini, mungkin tim lain juga bisa, kata pria yang memimpin. Bawa dia kembali dulu. Iya. Setelah itu, seseorang dengan cepat membuka susunan teleportasi. Beberapa sosok masuk satu demi satu dan menghilang di atas laut. 1765. Ding, ding, ding. Suara benturan logam terdengar dari jauh di dalam ruangan. Semua orang di ruangan itu melihat pemandangan di tempat tidur dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Sumber suara itu tidak lain adalah adik dari kakak laki-laki tersebut. Dia menggunakan palu dan penusuk untuk memukul topeng orang di tempat tidur, mencoba membuka topengnya. Namun, setelah memalu waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, dia hanya membuat tanda yang dangkal. Tentu saja alasannya adalah wanita itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia takut melukai orang di tempat tidur, jadi dia memukul dalam jarak yang terkendali. Meski begitu, reaksinya seharusnya tidak terlalu lemah. Hal ini membuat semua orang yang ada di ruangan itu semakin penasaran dengan identitas orang tersebut. Saya tidak percaya pada kejahatan hari ini. Wanita itu lelah dan marah. Dia berkata dengan nada menantang, Aku pasti akan membukanya untukmu. Saat dia berbicara, tangan kanan wanita itu tiba-tiba mengerahkan banyak kekuatan. Dia memegang palu itu erat-erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menghantamkannya dengan keras ke arah penusuk. Suara mendesing. Orang di tempat tidur tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Pa! Pergelangan tangan wanita itu dicengkram sebelum dia sempat memukul penusuknya. Kekuatan yang menakutkan datang dari dalam. Di bawah tarikan kuat orang di tempat tidur, dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tempat tidur. Wanita itu langsung diseret ke tempat tidur. Pria bertopeng di tempat tidur juga duduk. Lengan kirinya melingkari bahu wanita itu dari belakang. Tangan kanannya mengunci lengan wanita itu di belakang punggungnya, dan tangan kirinya langsung mencengkram leher wanita itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum siapapun di ruangan itu bereaksi, wanita itu sudah jatuh ke tangan pria bertopeng. Segera, semua orang di ruangan itu berdiri dan melepaskan kekuatan mereka untuk menekan pria bertopeng itu. Biarkan dia pergi. Pemimpin kelompok itu, saudara laki-laki perempuan itu, Wu Che, langsung tegang dan berkata dengan marah, atau aku akan mengambil nyawamu. Ada total delapan orang di ruangan itu. Semuanya menatap Luan dengan marah. Mereka siap menyerang segera setelah menemukan peluang. Di tempat tidur, mata pria bertopeng itu sudah terbuka. Dia duduk di tempat tidur dan memandang semua orang di ruangan itu dengan tenang. Luan dengan cepat mengamati situasi di sekitarnya. Dia segera menyadari bahwa orang-orang ini tidak memusuhi dia. Namun, saat dia terbangun, wanita itu sedang memukulnya dengan palu. Dia secara naluriah bereaksi terhadap bahaya tersebut. Untungnya, dia menahan diri. Kalau tidak, jika dia menggunakan apinya, wanita itu akan mati dan dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Konfrontasi itu berlangsung sangat singkat. Setelah dua tarikan napas, pria di tempat tidur itu tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dan membuka tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah menyerah untuk menyerang. Wanita itu, yang tidak lagi terkendali, segera bangkit dari tempat tidur dan berlari ke sisi kakaknya. Wu Che menarik adiknya dan menempatkannya di belakang punggungnya, melindunginya dari depan. Melihat pria bertopeng melepaskan sandera, semua orang merasa lega, tapi permusuhan mereka terhadap Lu An masih belum hilang. Itu tidak disengaja. Lu An mengangkat tangannya, dan suaranya yang tenang terdengar dari balik topeng saat dia memandang semua orang dan berkata, Maafkan aku karena telah menyinggung perasaanmu. Mendengar perkataan pria bertopeng itu, semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka saling memandang, dan permusuhan berkurang setengahnya. Wu Che bukanlah orang yang penuh perhitungan. Memang adiknya yang bermain-main. Masuk akal jika dia tiba-tiba terbangun dan melakukan hal seperti itu. Namun, dari kelihatannya skill orang ini barusan, aku khawatir dia tidak lemah. Adik Wu Che dipanggil Wu Juan. Dia memandang pria bertopeng itu dan berkata dengan marah, Kamu benar-benar menggigit tangan yang memberimu makan. Aku bekerja sangat keras untuk menyelamatkanmu dari laut, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Saya juga tidak tahu. Wu Che memandang pria bertopeng itu dan berkata dengan suara yang dalam, Aku melihat lampu merah di kejauhan, jadi aku bergegas dan melihatmu mengambang di laut. Baru satu jam sejak aku membawamu pergi. Satu jam. Wajah Lu An dibalik topeng jelas tercengang. Aku baru pingsan selama satu jam. Lu An menunduk untuk melihat tubuhnya sendiri. Dia mengenakan pakaian yang sangat longgar dan dia tidak memakainya dengan benar sama sekali. Dia bisa melihat dadanya yang masih utuh. Bahkan, terasa lebih nyaman dan ringan dari sebelumnya. Tidak ada bekas luka sama sekali. Bagaimana bisa secepat itu? Bahkan jika itu dari jauh, itu mungkin tidak dapat menyembuhkannya ke kondisi ini dalam satu jam. Terlebih lagi, dia tidak merasa lemah sama sekali. Lu An menatap Wu Che dengan bingung dan bertanya, Apakah kamu yang menyembuhkan lukaku? Wu Che jelas tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain bawahanku yang mengenakan pakaian untukmu, kami tidak melakukan apapun. Lu An semakin bingung saat mendengar ini. Jika orang-orang ini tidak menyelamatkanku, lalu apa yang terjadi? Meskipun dia memiliki teknik kembali ke surga di tubuhnya, dia tahu betapa seriusnya lukanya sebelum dia pingsan. Teknik kembali ke surga paling banyak bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak mungkin menyembuhkannya sepenuhnya hanya dalam satu jam. Lagi pula, orang-orang ini menemukanku di laut. Alis Lu An menyatu erat. Dia secara alami senang karena dia bisa bertahan hidup, tetapi hal semacam ini terlalu aneh dan aneh. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Melihat mata kontemplatif pria bertopeng itu, Wu Che menarik nafas dalam-dalam dan menyela pikirannya. Dia bertanya, Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Lu An memandangnya. Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kamu bisa memanggilku Little Six. Enam kecil. Wu Che tercengang. Ini jelas bukan nama sebenarnya. Tampaknya pihak lain tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tidak peduli dan berkata, Saya Wu Che. Ini saudara perempuan saya, Wu Juan. Yang lainnya adalah saudara laki-laki saya. Kami menyelamatkan Anda terutama karena kami ingin tahu apa yang terjadi. Wu Che tidak bertele-tele, Dan Lu An juga tidak menyembunyikan apapun. Dia benar-benar bercerita kepada mereka Tentang perpindahan pulau dan perubahan yang terjadi kemudian. Namun, menurut kata-kata Lu An, Dia sangat beruntung bisa lolos dan tidak terlalu kuat. Setelah mendengarkan perkataan pria bertopeng itu, Semua orang di ruangan itu berpikir keras Dan segera mulai berdiskusi. Tumbuhan hidup berubah menjadi pulau yang bergerak. Ini kedengarannya sangat baru, Tapi apakah ada hubungannya dengan harta karun itu? Saat ini, Wu Ju An, Yang biasanya paling berisik, Menjadi sangat pendiam. Dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya Dan terus mengerutkan kening seolah sedang mengingat sesuatu. Lalu, tiba-tiba, Mata Wu Ju An berbinar. Dia bergegas keluar kamar dan menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan Wu Che menatap sosok adiknya Yang menghilang dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Ketika Wu Che hendak berpikir lagi, Wu Ju An bergegas kembali. Namun, di tangan Wu Ju An, Ada sebuah buku yang tertutup debu. Saya ingat tanaman ini. Wu Ju An berkata dengan keras begitu dia memasuki ruangan. Dia segera menghampiri kakaknya dan berkata sambil memegang buku itu, Saat aku bosan, Aku pernah melihat catatan serupa di buku ini. Apa? Wu Che tercengang. Dia tidak menyangka adiknya akan melihat hal ini. Dia segera melihat buku itu. Cerita aneh. Wu Che juga pernah melihat buku ini. Mungkin mencatat beberapa hal yang sangat aneh, Termasuk benda dan cerita. Itu juga sedikit terkenal di laut. Namun, Sebagian besar konten yang terekam di dalamnya terlalu aneh dan tidak realistis. Semua orang mengira buku ini hanyalah cerita yang dibuat-buat Dan tidak pernah menganggap serius isi di dalamnya. Untuk orang praktis seperti Wu Che, Dia tidak punya waktu luang untuk membaca buku seperti itu. Sebaliknya, Wu Ju An suka membaca hal-hal aneh. Dia segera membuka buku itu dan segera menemukan catatan yang relevan. Yang lain juga dengan cepat mengepung mereka berdua. Benar saja, Tidak hanya ada catatan di dalam bukunya, Ada juga dua ilustrasi yang menggambarkannya. Setelah Wu Che membaca isinya dengan cermat, Dia mengambil buku itu dan berjalan di depan Lu An. Dia bertanya kepadanya, Apakah seperti ini? Lu An berdiri dari tempat tidur. Matanya dibalik topeng menatap buku itu. Meski ilustrasinya sangat sederhana, Namun membuat mata Lu An bergetar. Ilustrasi pertama adalah sebuah pulau terapung yang tenang. Ada hutan lebat di atasnya. Ilustrasi kedua adalah pulau yang meledak. Air laut di sekitarnya meledak. Di bawahnya ada bentuk payung terbalik. Di atasnya ada pohon lebat dengan cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lu An. Lu An melihat deskripsi di sebelah kanan. Tanaman ini disebut, Sea Bush. Adapun penampakan tanaman ini, Hanya ada satu kalimat di buku yang menjelaskannya. Menjaga harta karun laut dalam, Ribuan orang tinggal di sana, Jutaan mil di sekitarnya, Ilusi seperti sebuah pulau. 1766 Lu An mengerutkan kening saat membaca kalimat pertama. Jika dia tidak salah memahami makna di baliknya, Berarti yang disebut, Gugus Laut, Ini adalah sejenis tumbuhan sosial. Terlebih lagi, Jumlahnya ribuan, Dan mereka lahir di sekitar harta karun itu. Tumbuhan ini melayang ke permukaan laut jutaan mil jauhnya Dan menjelma menjadi bentuk pulau. Jika itu masalahnya, Maka pulau yang ditemuinya mungkin bukan satu-satunya, Melainkan salah satu dari sekian banyak pulau terapung. Jika itu masalahnya, Itu akan sangat meningkatkan kemungkinan Para guru surga menemukan pulau bergerak. Selain itu, Ada catatan di dalam buku tersebut, Sehingga orang lain dapat mengetahui isinya. Mereka mungkin bukan orang pertama yang menemukannya, Tetapi orang lain telah menemukannya. Namun kemunculan, Gugusan Laut, Ini secara langsung membuktikan bahwa Memang ada harta karun di laut dalam. Dengan kata lain, Berita terkini tentang harta karun itu benar dan tidak palsu. Tiba-tiba, Semua orang di ruangan itu menjadi lebih percaya diri Dalam menemukan harta karun itu. Menurut apa yang kamu katakan, Gugus Laut, Yang kamu temui setidaknya berada di tingkat delapan. Harta yang dapat dikelilingi oleh kekuatan semacam ini Setidaknya berada di tingkat delapan, Dan bahkan mungkin lebih tinggi. Suara wu c serius saat dia menoleh untuk melihat semua orang. Namun, Hanya satu dari enam puluh master langit tingkat tujuh Yang berhasil melarikan diri, Dan itu hanya satu, Gugus Laut. Selain itu, Itu hanya satu, Gugus Laut. Perjalanan berburu harta karun adalah perjalanan kematian, Jadi saya menghormati pendapat semua orang. Apakah Anda ingin pergi atau tidak akan ditentukan Dengan mengacungkan tangan. Minoritas mematuhi mayoritas. Semua orang terdiam dan saling memandang dengan ragu. Lagipula, Mereka sudah mengetahui perkiraan lokasi harta karun itu, Dan itu pasti harta karun yang mengejutkan. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Namun perjalanan ini sangat berbahaya Sehingga mereka tidak berani menyerah. Melihat semua orang terdiam, Wu Che menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Perburuan harta karun harus cepat. Jika Anda tertinggal, Orang lain akan mengambil inisiatif. Saya hanya akan memberi waktu satu jam kepada setiap orang untuk mempertimbangkannya. Setiap orang harus berpikir dengan hati-hati. Begitu Anda buatlah keputusan, Kamu tidak boleh mengulanginya. Semua orang kaget dan tidak berbicara lagi. Mereka semua berjalan ke samping dan duduk untuk berpikir. Bahkan Wujuan pun sama. Saat ini, Luan berkata kepada Wu Che, Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Saat Luan hendak pergi, Wu Che segera menghentikannya dan berkata, Apakah kamu sendirian? Luan terkejut dan berkata, Ya. Apakah kamu masih akan mencari harta karun itu? Wu Che bertanya lagi. Benar, Luan mengakui lagi. Kalau begitu, Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Dengan begitu, Kamu tidak perlu mengambil risiko sendirian. Semakin banyak orang yang kita miliki, Semakin besar kekuatan yang kita miliki. Wu Che berkata, Mengapa yang mulia tidak menunggu di sini selama satu jam? Anda juga dapat beristirahat sebentar dan memulihkan energi Anda. Tidak akan memakan banyak waktu. Mendengar kata-kata Wu Che, Luan ragu-ragu. Baginya, Dia sama sekali tidak membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya. Sebaliknya, Hal itu mungkin menjadi beban baginya. Namun, Setelah memikirkannya, Luan sedikit mengangguk. Alasannya sederhana. Orang-orang ini telah membawanya kembali dari laut, Dan dia tidak ingin berhutang budi pada mereka. Jika orang-orang ini benar-benar ingin pergi, Maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan mereka tanpa membahayakan nyawanya sendiri. Mungkin ini juga semacam budidaya. Saya tidak terlalu tertarik pada harta karun, Kata Luan. Jika saya merasa hidup saya dalam bahaya, Saya akan segera pergi. Tidak masalah. Wu Che menepuk bahu Luan dan berkata, Jangan khawatir, Dengan kami di sini, Kamu tidak perlu menanggung tekanan. Luan mengangguk dan kembali ke tempat tidurnya untuk bermeditasi dan beristirahat. Meskipun tubuhnya tidak bisa lebih baik sekarang, Dia masih perlu berulang kali memikirkan pertempuran tadi Dan mencari tahu apakah ada cara untuk menahan gugus laut. Satu jam berlalu sangat lambat, Tapi juga sangat cepat. Ketika waktunya habis, Wu Che berdiri dan berkata kepada orang-orang di ruangan itu, Saatnya memilih. Mereka yang ingin pergi, Angkat tangan. Tubuh semua orang gemetar, Hati mereka masih berkonflik, Dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sulit. Tiga. Dua. Satu. Matikan. Tidak termasuk Wu Che dan Luan, Ada delapan orang yang tersisa di ruangan itu. Dari delapan orang, Lima orang mengangkat tangan, Tiga lainnya tidak. Hasilnya sangat jelas. Wu Che menarik nafas dalam-dalam, Matanya dengan cepat menjadi tajam, Dan berkata, Semuanya cepat bersiap-siap, Kita akan berangkat pada saat dupa. Ya, Kedelapan orang itu segera bangkit dan meninggalkan ruangan untuk melakukan persiapan, Termasuk Wu Che. Faktanya, Hanya sedikit yang harus dipersiapkan, Karena sebagian besar ada di ring delapan orang. Dengan sangat cepat, Sembilan orang itu berkumpul di halaman luar ruangan. Termasuk Wu Che dan Luan, Tepatnya ada sepuluh orang. Selama waktu ini, Luan juga mengeluarkan pakaiannya dari ring dan menggantinya. Itu sangat pas, Dan memberikan perasaan yang indah dan sederhana. Luan memandang ke sembilan orang itu. Sebelum keputusan dibuat, Mata mereka dipenuhi keraguan. Saat hasilnya keluar, Ketiganya yang tidak mengangkat tangan juga merasa sangat tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, Mata semua orang sangat tegas, Tanpa sedikitpun keraguan. Benar sekali, Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh orang bijak laut dalam. Tanpa kecuali, Orang bijak laut dalam semuanya adalah petualang, Jika mereka tidak memiliki cukup keberanian, Mereka tidak akan mampu bertahan hidup di laut. Sebelum membuat keputusan, Mereka mungkin ragu-ragu, Tetapi setelah membuat keputusan, Mereka harus membuang pikiran-pikiran mengganggu yang tidak perlu, Dan dengan sepenuh hati bergegas menuju tujuan mereka, Maju terus dengan berani. Uce melihat sekeliling dan bertanya dengan keras, Apakah semuanya siap? Siap, Delapan orang itu berteriak serempak. Bagus, Uce mengangguk, Menarik nafas dalam-dalam, Dan berkata, Setelah harta itu ada di tangan kita, Kita akan membaginya secara merata. Ada keberatan. Tidak ada objek, Delapan orang itu berteriak lagi. Uce memandang Luan dan bertanya, Bagaimana denganmu? Tidak ada objek, Kata Luan. Ia tidak keberatan, Karena ia datang ke sini bukan semata-mata untuk mencari harta karun, Melainkan untuk mencari pengalaman. Adapun harta karunnya, Alangkah baiknya mendapat bagian. Uce mengangguk puas dan berkata kepada semua orang, Kalau begitu, Ayo segera berangkat. Saat dia mengatakan itu, Uce berbalik dan membuka susunan teleportasi berwarna biru muda. Sebagian besar susunan teleportasi orang bijak laut dalam memiliki atribut air, Jadi susunan teleportasi seperti itu sangat umum. Semua orang masuk satu demi satu, Dan Luan mengikutinya. Segera, Sepuluh orang itu menghilang di halaman, Dan cahayanya dengan cepat menghilang. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Empat laut selatan, Empat wilayah selatan. Arai teleportasi tiba-tiba menyala di langit, Dan kemudian sepuluh sosok keluar satu demi satu, Berdiri di langit. Disinilah Luan pingsan, Dan pada saat ini, Energi api di laut telah menghilang. Semua orang tidak berkata apa-apa, Dan mereka semua melihat ke selatan. Kali ini, Mereka harus melakukan perjalanan satu juta mil ke selatan, Yang memberikan banyak tekanan di hati mereka. Meskipun satu juta mil bukanlah apa-apa di seluruh empat laut selatan, Dan bahkan di seluruh empat laut selatan, Itu tidak mendekati seorang bijak, Bahkan seorang bijak tingkat tujuh. Yang lebih penting lagi, Semakin jauh mereka pergi ke selatan, Semakin besar bahayanya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Karena mereka sudah mengambil keputusan, Tentu saja mereka tidak akan mundur. Uche segera berkata kepada semua orang, Terbang di ketinggian tiga ribu kaki. Sebelum mencapai tujuan, Kamu tidak bisa turun, Dan kamu tidak bisa bertindak atas kemauanmu sendiri. Mengerti. Dipahami. Semua orang menjawab. Segera, Sepuluh orang itu terbang hingga ketinggian tiga ribu kaki. Ketinggian seperti itu sudah sedikit membuat stres bagi orang bijak level tujuh, Dan kekuatan mereka akan berkurang sampai batas tertentu. Namun, Itu jelas lebih aman daripada terbang dekat laut. Bagaimanapun, Binatang aneh laut dalam adalah hal yang paling menakutkan. Ayo pergi. Uche berteriak, Dan sepuluh orang itu segera terbang menuju selatan. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat, Dan mereka bergerak maju dengan kecepatan yang seragam. Segera, Suara gemuruh datang dari langit, Dan sepuluh sosok itu langsung menghilang, Terbang ke arah selatan di dalam awan. Dengan jarak satu juta mil, Bahkan seorang bijak level tujuh akan membutuhkan sekitar dua jam untuk terbang. Jika dalam keadaan normal, Wuche dan yang lainnya pasti akan merasa sangat merepotkan dan tidak mau terbang. Sekalipun mereka terbang, Mereka akan kehilangan fokus. Namun, Pada saat ini, Kemauan semua orang benar-benar tegang, Dan mereka sepenuhnya fokus pada laut, Tidak mengendur sama sekali. Di antara sepuluh orang, Tiga orang yang tidak mengangkat tangan adalah yang paling gugup. Jantung mereka berdebar kencang, Dan tubuh mereka gemetar. Enam orang lainnya lebih suka bertualang atau tidak keberatan. Namun, Mereka bertiga adalah orang-orang yang berkeluarga, Dan tidak ingin mati secepat ini. Luan ada di belakang. Dia melihat keadaan ketiga orang itu dan sedikit mengernyit. Jika mereka bertarung dalam keadaan seperti itu, Kekuatan mereka akan sangat berkurang, Dan bahkan mungkin menjadi beban bagi tim. Namun, Bagi Luan, Dia tidak percaya diri dengan perjalanan ini. Buku tersebut mengatakan bahwa ada seribu kelompok, Tetapi tidak mungkin untuk menebak apakah ada seribu, Rumpun, Atau seribu kelompok, Rumpun. Bahkan rumpun di pinggiran memiliki kekuatan seorang bijak level delapan. Akankah gumpalan di dalamnya menjadi lebih kuat? Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Tidak peduli apa, Dia tidak bisa kehilangan nyawanya karena ini. 1767 Di langit, Sepuluh siluet melayang melintasi awan, Terbang menuju selatan. Sudah satu jam sejak mereka memulai perjalanan. Uce dan saudara-saudaranya belum pernah masuk jauh ke dalam hutan sebelumnya. Luan pernah ke sini sebelumnya, Dan dia bahkan masuk lebih dalam. Namun, Dia telah melalui susunan teleportasi untuk mencapai wilayah suku Singa Menyala Dan suku macan langit, Jadi tidak ada bahaya sama sekali. Hingga saat ini, Mereka belum bertemu siapapun, Juga belum pernah bertemu dengan binatang aneh apapun. Hanya lautan tak berujung di bawah mereka yang hidup dengan damai, Tanpa angin atau ombak. Sangat tenang seolah-olah tidak ada harta karun di sini. Sepuluh dari mereka terus bergerak maju. Semakin dalam mereka pergi, Wajah Uce semakin pucat. Ini adalah reaksi naluriah yang disebabkan oleh rasa takut. Saat mereka bergerak maju selama setengah jam, Luan, yang berada di belakang, Tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Segera setelah itu, Wajah dan yang lainnya gemetar. Wajah segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Dia juga berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Ada banyak titik hitam yang sangat jauh. Meski dia tidak bisa melihat dengan jelas, Dia bisa merasakannya dengan jelas menggunakan persepsinya. Mereka adalah manusia. Setidaknya ada sepuluh dari mereka, Dan dari aura mereka, Tidak ada satupun yang lemah. Wajah Uce percaya bahwa karena dia bisa merasakannya, Mereka seharusnya juga merasakan kedatangan mereka. Dugaan Wajah benar. Orang-orang yang berada seribu lima ratus kaki di selatan semuanya berbalik dan melihat ke belakang. Mata mereka tiba-tiba menjadi dingin, Penuh kewaspadaan dan permusuhan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Wujuan dengan cepat bertanya pada kakaknya. Wajah mengerutkan kening, Menarik nafas dalam-dalam, Dan berkata, Ayo kita sapa mereka dan tanyakan tentang situasinya. Sebelum kita melihat harta karun itu, Tidak ada yang mau bergerak. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata Wujie. Bukankah ini terlalu berani? Dalam situasi di mana mereka tidak mengetahui detail pihak lain, Bagaimana jika pihak lain tiba-tiba menyerang. Mereka tidak siap sama sekali. Namun, Wujie adalah bos mereka, Dan mereka hanya bisa mendengarkan keputusan Wujie. Kelompok itu bergerak maju lagi, Dan segera mereka berada seribu kaki jauhnya, Semakin dekat ke pihak lain. Akhirnya, Ketika jarak kedua sisi hanya enam ratus kaki, Wujie berhenti. Ketika pihak lain melihat bahwa dia telah berhenti, Mereka menghela nafas lega. Wujie kemudian berteriak, Saya Wujie, Saya kira Anda semua di sini untuk mencari harta karun. Mendengar pihak lain berinisiatif menyambut mereka, Orang-orang ini saling memandang. Kemudian seseorang keluar dan menjawab dengan lantang, Saya Song Haisheng. Siapapun yang datang ke sini tidak akan memiliki motif tersembunyi. Tampaknya informasi Tuan sangat lengkap. Ketika Wujie mendengar jawaban pihak lain, Dia mengerti bahwa pihak lain tidak berniat menyerang mereka. Itu benar. Song Haisheng menganggup dan berkata, Orang-orang ini telah berkumpul sejak tiga hari yang lalu. Sejauh ini, Hampir semua orang dari aliansi besar empat keluarga telah tiba. Bahkan guru surgawi tingkat delapan telah tiba. Kualifikasi apa yang dimiliki sebuah tim kecil seperti saya harus berpartisipasi. Lebih baik bersembunyi jauh. Mungkin kita bahkan bisa mengambil sesuatu yang ditinggalkan orang lain. Hati Wujie mencelos. Dia mengira dia lah orang pertama yang mengetahui tentang Haicheng, Namun dia tidak menyangka menjadi orang terakhir. Orang-orang dari empat aliansi ada di sini, Dan bahkan guru surgawi tingkat delapan juga ada di sini. Mereka benar-benar tidak punya peluang. Tampaknya perjalanan ini ditakdirkan sia-sia. Saudara-saudara di belakang Wujie juga menghela nafas lega. Kebanyakan dari mereka merasa lega. Salah satu dari mereka berkata kepada Wujie, Wujie, kakak, kita tidak perlu melangkah lebih jauh, kan? Itu benar. Orang lain segera berkata, Setelah guru surgawi tingkat delapan bergerak, Kita tidak akan mampu menahannya. Bahkan dampaknya dapat membunuh kita. Wujie melihat semua orang tidak mau pergi. Dia sebenarnya memahami hal ini di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan mengangguk. Baiklah, tapi kami tidak akan pergi untuk saat ini. Kami juga akan mencari tempat untuk menunggu di pinggiran. Mendengar kata-kata Wujie, Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk. Luan tidak keberatan. Wujie berbalik dan berterima kasih pada Song Hai Seng. Dia kemudian dengan cepat terbang ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Segera, semua orang tiba di atas laut 3000 kaki jauhnya dari Song Hai Seng. Tidak ada tim guru surgawi lainnya dalam jangkauan persepsi mereka. Setiap orang berdiri di ketinggian 3000 kaki dan dianggap nyaman. Setelah bersantai, tim yang sudah lama terdiam akhirnya bisa saling berbicara. Semua orang menggunakan komunikasi untuk menghilangkan stres mereka. Hanya Luan yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya diam-diam melihat ke arah selatan. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu di sini. Jika dia menunggu terlalu lama, itu akan menunda budidayanya. Jika orang-orang dari empat aliansi telah tiba tiga hari yang lalu, maka guru surgawi tingkat 8 seharusnya sudah memasuki laut dalam tiga hari yang lalu. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Suara mendesing. Tiba-tiba, tatapan Luan menjadi dingin. Dia melihat seberkas cahaya memancar ke langit dari garis pantai selatan, melesat langsung ke awan. Segera, sembilan orang lainnya juga memperhatikan sinar cahaya dan berbalik untuk melihat. Saat seseorang hendak mengatakan sesuatu, laut di bawah kaki semua orang tiba-tiba bergerak. Gemuruh. Dalam sekejap, laut di bawah kaki mereka naik hingga gelombang setinggi seribu kaki. Titik tertinggi seribu kaki, titik terendah seribu kaki. Perbedaan ketinggiannya mencapai 20 ribu kaki penuh. Itu seperti jurang yang mengerikan yang menelan segalanya. Tidak hanya itu, mata Luan juga sangat serius. Ini karena dia menyadari bahwa garis pantai selatan tiba-tiba naik. Meski hanya sedikit, hal itu diperhatikan oleh Luan yang telah memperhatikannya dengan cermat. Tubuh Luan menegang. Dia segera berteriak kepada semua orang, terbang. Setelah itu, Luan langsung terbang lebih tinggi ke langit. Wu Che dan sembilan orang lainnya tercengang saat melihat Luan terbang. Meski tidak tahu kenapa, Wu Che langsung berteriak kepada semua orang, ikuti. Meskipun terbang ke atas akan memberikan tekanan lebih besar pada semua orang, Wu Che tetap memilih untuk melakukannya. Segera, kesembilannya terbang. Ketika sembilan orang itu terbang ke ketinggian 40 ribu kaki, mereka akhirnya berhenti. Luan juga berada pada ketinggian ini. Ketika mereka sembilan melihat ke arah selatan lagi, mereka tidak bisa menahan nafas. Apa ini? Mereka melihat kegelapan yang menindas melanda mereka. Kecepatannya sangat cepat bahkan mereka tidak bisa mengimbanginya. Semakin dekat, semakin keras suara gemuruh yang mengguncang organ dalam mereka. Bahkan menyebabkan darah di tubuh mereka bergolak. Yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari mulutnya. Gelombang Gelombang yang tingginya lebih dari 3 ribu kaki. Jika mereka tidak terbang terlebih dahulu, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri saat mereka menyadari bahwa ketinggian ombak lebih tinggi dari mereka. Semua orang menyaksikan gelombang besar menyapu di bawah kaki mereka. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka terkejut hingga tercengang. Tepatnya, ini bukanlah gelombang sama sekali. Itu adalah tsunami yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lebar gelombang yang terus menyebar sebenarnya lebih dari 10 ribu kaki. Itu mengelilingi selatan dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Tsunami menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak diketahui seberapa jauh perjalanannya sebelum bisa kembali. Jantung Wuce dan delapan orang lainnya berdebar kencang. Jika bukan karena Luan menyuruh mereka terbang, mereka pasti sudah tersapu tsunami besar ini. Saat Wuce sedang memandangi lautan ganas di bawah dengan rasa takut yang masih ada, mata Luan tidak menjauh dari selatan. Dia terus memandang ke Cakrawala yang jauh, memandangi sinar cahaya di kejauhan. Ini adalah sinar cahaya merah muda. Agar Luan bisa melihatnya dari jauh, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luasnya itu. Selanjutnya, sinar cahaya ini bertahan selama 10 nafas penuh sebelum perlahan melemah dan menghilang. Jika turbulensi di lautan disebabkan oleh pancaran cahaya ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya harta karun ini. Bahkan guru surgawi level 8 tidak akan mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Terhadap harta karun ini, Luan semakin penasaran, tapi juga lebih takut. Luan bukanlah orang yang sombong. Dibandingkan dengan ketertarikannya pada harta karun, dia lebih menghargai hidupnya sendiri. Aku tidak pergi, Luan segera berkata kepada Wu Che dan delapan orang lainnya, harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa saya dapatkan. Mohon maafkan saya karena melarikan diri sebelum pertempuran. Saat kata-kata Luan keluar, Wu Che dan delapan orang lainnya segera sadar kembali. Hanya permukaan laut saja yang menyebabkan gangguan sebesar itu. Mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk menginginkan harta karun itu. Ayo kembali juga, Wu Che berkata tanpa daya. Ayo pergi bersama. Luan mengangguk. Wu Che segera ingin menyiapkan susunan teleportasi. Dia tidak mau membuang waktu dan segera pergi. Namun, gemuruh. Saat Wu Che hendak bergerak, lautan di bawah mereka tiba-tiba meledak. Sebelum mereka sepuluh sempat bereaksi, sebatang pohon tebal melesat ke arah mereka. 1768. Ledakan. Cabang pohon raksasa melesat keluar dari lautan yang bergejolak, langsung menuju ke sepuluh orang di udara. Cabang pohon itu sangat cepat sehingga sepuluh orang tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dalam sekejap, itu berada di depan sepuluh orang dan mengelilingi mereka sepenuhnya. Pada saat ini, Wu Che masih menyiapkan susunan teleportasi. Bahkan Luan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh dahan pohon raksasa. Sepuluh orang itu hanya merasakan langit di sekitarnya menjadi gelap seolah-olah kehilangan semua cahaya. Sebelum mereka sempat bereaksi, belenggu yang menakutkan tiba-tiba muncul dan langsung mengikat sepuluh orang tersebut, lalu dengan kasar menyeret mereka ke laut. Huff. Terdengar erangan teredam. Beberapa orang bahkan tidak mengeluarkan suara dan langsung tertelan oleh kekuatan dahsyat yang menyapu ke bawah. Mereka terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Bahkan Luan pun sama. Setelah tiba-tiba merasakan tubuhnya jatuh, dia kehilangan kesadaran dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Ledakan. Setelah dahan pohon raksasa menangkap sepuluh orang tersebut, ia dengan cepat mundur ke laut dan menghilang di atas lautan. Melihat ke bawah dari langit, seseorang hanya bisa melihat bayangan raksasa menyusut dengan cepat dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di lautan yang gelap gulita, sepuluh orang semuanya diikat di dahan pohon dan semuanya kehilangan kesadaran dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak diragukan lagi, benda yang menyapu sepuluh orang itu ke lautan tidak lain adalah belukar laut. Ada lebih dari seribu belukar laut di sekitar harta karun itu. Saat harta karun itu meledak tadi, semua belukar laut di sekitarnya terhempas. Belukar laut di dekatnya mati di tempat, sedangkan belukar laut yang jauh semuanya terluka parah dan berada di ambang kematian. Bahkan belukar laut pun bernasib seperti itu, belum lagi manusia di sekitar harta karun itu. Tak satu pun dari mereka selamat. Belukar laut adalah tumbuhan dengan kemampuan khusus. Ia bisa menghisap darah makhluk lain untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Belukar laut dapat mengekstraksi energi kehidupan dari darah semua makhluk, seperti halnya Ki Abadi. Namun, itu jauh lebih murni daripada Imortal Ki. Baru saja, belukar laut menyapu sepuluh orang turun dari langit karena alasan yang sama. Ia ingin menghisap darah sepuluh orang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan sepuluh orang itu tidak setingkat dengan belukar laut, bagi belukar laut yang terluka parah, kekuatan apapun dapat menyelamatkan nyawa. Di lautan yang gelap gulita, sebuah cabang ramping menjulur dari dahan pohon yang mengikat sepuluh orang, mengarah ke hati sepuluh orang tersebut. Sekarang luka belukar laut sangat serius sehingga tidak bisa menyerap darah sepuluh orang pada saat yang sama, ia segera memilih manusia di sebelah kanan dan menikamnya. Bang! Cabang itu menembus otot Luan dan masuk ke hatinya. Hati mengandung darah dan merupakan bagian tubuh yang paling banyak mengandung darah. Segera, darah masuk ke cabang dan dengan cepat diserap, menyebar ke atas. Darah kuat memasuki tubuh Haichong. Saat Haichong hendak menyerap kekuatan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tubuh Haichong yang sangat besar tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya menegang dan mulai bergetar hebat. Weng! Serangkaian jeritan histeris muncul dari gumpalan laut raksasa, dan ketakutan yang mematikan menyelimuti setiap inci tubuh Haichong. Luka yang mengerikan dan ketakutan yang fatal justru menyebabkan tubuh Haichong meledak hanya dalam waktu singkat, berubah menjadi benda mati raksasa yang tenggelam ke laut. Namun, hati Luan telah tertembus, sehingga dia tidak dapat melarikan diri dari dahan yang telah membuka belenggu tersebut. Dia ditarik ke dalam jurang oleh rumput laut yang besar. Adapun sembilan orang lainnya, semuanya lolos dari belenggu laut dan melayang ke permukaan laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Gemuruh. 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 Suara air mengalir terus terngiang-ngiang di telinga Luan, tapi kesadaran Luan dalam keadaan linglung. Lautan kesadarannya telah rusak parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Luan sangat ingin sadar kembali, membuka matanya untuk merasakan dunia luar, atau melepaskan persepsinya untuk merasakan lingkungan sekitar, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Setelah berkali-kali mencoba, Luan tidak punya pilihan selain mengalami koma lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Di dalam tubuhnya, energi ilahi putih terus beredar, dan teknik kembali ke surga terus menyembuhkannya. Teknik kembali ke surga terus menyembuhkan livernya, dan secara otomatis mendorong keluar cabang-cabang yang telah menembus hatinya, atau lebih tepatnya, teknik itu mendorong tubuh Luan menjauh dari cabang-cabang tersebut. Alhasil, Luan akhirnya bisa melepaskan diri dari laut. Namun, dia tidak melayang atau tenggelam. Sebaliknya, dia berhenti di kedalaman laut yang tidak diketahui. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Bang. Luan tiba-tiba membuka matanya dan langsung memenuhi tubuhnya dengan kekuatan saat dia melihat sekeliling. Kegelapan. Kegelapan tanpa akhir. Di mana ini? Hati Luan panik, tapi ketenangan nalurinya segera pulih. Dia dengan cepat melambaikan tubuhnya, dan tiba-tiba ada perasaan air mengalir di sekelilingnya. Ada juga tekanan yang menakutkan, yang hampir membuatnya sulit bergerak, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, kemampuannya untuk bergerak paling banyak setara dengan orang biasa, atau bahkan lebih buruk lagi. Ini. Apakah ini laut dalam? Luan mengerutkan kening. Matanya tidak bisa melihat apapun. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi di laut. Mungkinkah dia buta? Tubuh Luan bergetar, dan dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan dari seluruh tubuhnya. Di bawah tekanan air yang mengerikan, cahaya dingin akhirnya muncul. Cahaya dingin muncul, menerangi air di sekitarnya, dan juga membuat mata Luan melihat dengan jelas. Dia melihat air mengalir di depannya. Saya tidak buta. Hati Luan sungguh lega. Dia benar-benar tidak ingin panca inderanya bermasalah, jika tidak maka akan sangat buruk. Tapi, di mana tempat ini? Luan mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, dan ingatan terakhir berhenti di formasi transmisi Wu Che. Sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang mereka dan menarik mereka ke laut dalam. Di mana Wu Che? Luan mengerutkan kening. Bahkan dia tidak dapat menahan tekanan di sini. Pergerakan kinya sangat lambat, apalagi Wu Che dan yang lainnya. Dia memiliki setidaknya empat jenis roda takdir dan tulang kaisar, yang sangat meningkatkan kemampuannya menahan tekanan. Tekanan semacam ini benar-benar tak tertahankan bagi seorang guru surgawi biasa di puncak tingkat tujuh. Peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Meski berita ini sangat menyayat hati, namun itu memang benar adanya. Luan tidak bisa membantu mereka dengan cara apapun, yang membuatnya merasa sangat malu. Ada banyak tulang dalam perjalanan untuk menemukan harta karun. Sekarang Luan belum lepas dari bahaya, dan kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu dari mereka. Tidak peduli apa, dia harus naik duluan. Begitu dia bergerak, Luan merasa sangat lemah. Rasa lemah yang kuat melanda dirinya, terutama di sekitar hatinya. Dia melihat ke bawah kelivernya dan menemukan ada lubang besar di pakaiannya. Bahkan lukanya belum sembuh total. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia terluka. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit baginya untuk naik. Tidak. Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Hingga saat ini, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu di laut. Dia akan tenggelam ke dasar atau mengapung ke permukaan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba tertahan di laut, tidak bisa melihat dasar atau atas. Laut di sini sangat aneh. Luan tampak berwibawa. Dia takut ada yang tidak beres dengan laut di sini. Itu sebabnya dia terpaksa tinggal di sini. Jika dia tidak tersapu ke laut lain oleh arus bawah, kemungkinan besar itu adalah efek dari harta karun itu. Pada saat ini, cahaya yang sangat lemah tiba-tiba muncul di belakang Luan. Luan kebetulan melihatnya dari sudut matanya. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa cahayanya telah menghilang. Namun setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba menyala kembali dan dengan cepat menghilang lagi. Cahayanya terus maju mundur, yang membuat Luan sangat gugup. Dia tidak tahu apa arti cahaya itu, apakah itu baik atau buruk. Namun dia memiliki intuisi di lautan kesadarannya bahwa jika dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri dari ruang khusus ini. Melihat cahaya yang sangat lemah yang perlahan berkedip di kejauhan, Luan mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berenang menuju kejauhan tanpa ragu-ragu. 1769 Luan tidak tahu seberapa jauh dia telah berenang. Ia merasa telah berenang lebih dari 20 jam. Dalam proses berenang tanpa henti, luka-lukanya perlahan pulih. Hingga saat ini, ia telah pulih sekitar 70% hingga 80%. Namun, meskipun dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya, kemajuannya masih sangat lambat. Awalnya ketika dia baru saja memulihkan kekuatannya, kecepatannya sangat cepat. Namun semakin dekat dia ke titik cahaya, semakin besar tekanannya. Hingga saat ini, kecepatannya tidak berbeda dengan orang biasa, seperti seorang pelaut yang berenang di laut. Tapi untungnya, titik cahaya yang awalnya sangat lemah kini menjadi sangat terang. Dan sumber cahayanya hanya berjarak 1 mil di depan Luan. Ini adalah piringan raksasa dengan diameter ribuan kaki. Itu seperti bidak catur, tapi ukurannya jauh lebih besar. Itu tergantung di laut dalam, terus-menerus berkedip dan memancarkan cahaya merah muda yang pekat. Dibandingkan dengan piringan raksasa ini, Luan yang berenang ke depan bagaikan setitik debu yang tidak berarti. Tekanannya meningkat, Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang ke depan. Mil terakhir ini jelas tidak mudah bagi Luan. Tekanan air yang kuat menekan organ dalamnya, menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun setelah beberapa saat, Luan akhirnya berenang keluar dari piringan raksasa ini. Lautan di sekitarnya terpesona oleh piringan raksasa ini, bahkan pada saat paling gelap sekalipun, ia masih bersinar terang. Luan menyipitkan matanya, mengambang di laut, melihat piringan yang hanya berjarak 10 kaki darinya. Meskipun cakram itu sangat dekat dengannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Luan sangat takut, takut jika dia menyentuhnya begitu saja, hal itu akan menyebabkan sesuatu yang besar terjadi. Dia sangat yakin, selama piringan raksasa ini mengeluarkan sedikit energi, ia dapat dengan mudah menghancurkannya, bahkan tidak meninggalkan residu. Namun, jika dia tidak melakukan apapun di sini, itu tidak ada artinya. Luan menarik napas ringan, dan mulai berenang mengelilingi permukaan cakram, melihat sekeliling. Tapi disini tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Selain tekanannya, ia tidak menyerang, juga tidak dingin atau panas. Itu tidak membedakan antara Yin dan Yang. Setelah berenang beberapa saat, Luan berhenti lagi. Dia tidak dapat menentukan jenis energi apa yang dimiliki cakram ini, tidak peduli bagaimana dia berenang mengelilinginya, itu tidak berguna. Luan menarik napas dalam-dalam. Karena sudah seperti ini, dia hanya bisa mengujinya secara pribadi. Luan perlahan mengangkat tangannya, mengulurkan tangan ke arah lingkaran merah muda raksasa di depannya. Dia tidak berani menggunakan kekuatannya untuk bertahan, karena jika Halo ini benar-benar memiliki kekuatan serangan, bahkan jika dia menggunakan segala bentuk pertahanan, itu tidak ada artinya. Selain itu, kemungkinan besar akan membuat disini marah, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jaraknya semakin dekat. Semakin dekat dan dekat. Bang! Tangan Luan bersentuhan dengan lingkaran cahaya merah muda yang mengambang. Saat itu juga, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuh Luan, menyebabkan dia gemetar dan gemetar hebat. Mata Luan waspada dan serius. Dia terus mengulurkan tangannya ke depan dan akhirnya menyentuh permukaan benda cahaya itu. Apa? Luan tercengang. Ujung jarinya telah menembus permukaan benda bercahaya itu, tapi dia tidak merasakan perlawanan apapun, dia juga tidak merasakan apapun. Satu-satunya perasaan yang dia rasakan hanyalah aliran air. Jika di depan masih ada air, lalu dari mana datangnya cahaya ini, atau mungkinkah air di sini memancarkan cahaya? Luan benar-benar tercengang. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadarannya. Dia hanya mengulurkan seluruh tangannya ke lautan kesadaran, hanya menyisakan pergelangan tangannya yang terbuka. Namun, dia tetap tidak merasakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Luan mengangkat kepalanya, melihat piringan raksasa ini dengan bingung. Dia sudah mencapai tahap ini, tapi bukan saja dia tidak merasakan apa-apa, bahkan cakram raksasa ini pun tidak bereaksi. Saat ini, jantungnya berdebar kencang, seolah bisa melompat kapan saja. Dia sudah siap menghadapi kematian kapan saja. Bagaimanapun, piringan raksasa ini sebelumnya telah menyebabkan tsunami yang begitu besar. Mungkinkah, piringan raksasa ini telah menghabiskan seluruh energinya, dan sekarang berada dalam kondisi lemah, dan perlu mengumpulkan energi secara perlahan sebelum dapat melepaskan kekuatannya. Tebakan tak berdasar semacam ini tidak dapat diandalkan, Luan mengetahui hal ini. Karena piringan cahaya raksasa itu tidak bereaksi, maka dia sebaiknya masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Mengambil keputusan, mata Luan bergetar, segera berenang ke depan dengan sekuat tenaga, seluruh tubuhnya langsung memasuki cakram cahaya. Cahaya merah muda tak berujung menyelimuti Luan, selain cakram cahaya merah muda, dia tidak bisa melihat apapun. Luan gugup, tapi dia tidak mundur, terus berenang ke depan dengan sekuat tenaga. Piringan sebesar itu pasti memiliki lapisan permukaan yang tebal, dia tidak percaya bahwa piringan cahaya ini seluruhnya terdiri dari cahaya. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia akan sangat rugi. Luan berenang terus-menerus, terus berenang, air ilusi melintas melewati tubuhnya, dia tidak menyerah, berenang ke depan. Berenang ke depan. Tubuh Luan bergetar hebat, dia tiba-tiba berhenti karena terkejut. Berapa lama dia berenang? Dia segera berbalik untuk melihat, di belakangnya juga ada cahaya merah jambu yang tak ada habisnya. Luan mengerutkan kening, segera berenang kembali. Tapi setelah berenang beberapa saat, dia berdiri terpaku di tanah, benar-benar terpana. Berapa lama dia berenang? Apakah dia berenang ke arah yang benar? Luan berdiri terpaku di tanah, tercengang, tapi nalurinya dengan cepat menenangkannya. Lingkungan sekitar penuh dengan cahaya merah jambu, tidak ada yang terlihat. Luan hanya menutup matanya, tidak melihat apapun. Entah kenapa, Luan merasa flu air di sekitarnya sangat tidak nyata, mungkinkah itu hanya ilusi? Jika itu hanya ilusi, Luan yakin dia pasti bisa memecahkannya. Dalam sekejap, dalam kegelapan tak berujung, Luan yang lain tiba-tiba membuka matanya. Ini adalah sumber lautan pengetahuan, dan orang yang membuka matanya adalah sumber kesadarannya. Luan segera melihat ke sumber lautan pengetahuan, dan menemukan bahwa pintu sumber lautan pengetahuan sebenarnya terus-menerus menyusup ke dalam cahaya merah muda, dan itu sangat bergejolak. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh biasa, sumber lautan pengetahuan akan sepenuhnya ditelan oleh cahaya merah muda, dan bahkan sumber kesadaran akan tertelan. Tapi sumber lautan pengetahuan Luan terlalu besar, selain energi kematiannya sendiri, tidak ada kekuatan lain yang bisa mengisinya. Segera, Luan meraum dengan marah, dan angin kencang merah yang menakutkan muncul di sumber kesadarannya, dan menyapu ke arah cahaya merah muda yang datang. Di bawah angin kencang merah yang menakutkan, cahaya merah jambu menjadi seperti perahu kecil, dan segera hilang. Tidak ada jejak cahaya merah jambu yang bisa memasuki sumber lautan pengetahuan. Namun, ini bukanlah akhir. Sekarang, lautan pengetahuan Luan sepenuhnya diselimuti oleh cahaya merah jambu. Luan tentu saja dapat melepaskan energi kematian di sumber lautan pengetahuan ke dalam lautan pengetahuan, dan memaksa cahaya merah muda keluar dari lautan pengetahuan, tetapi Luan tidak memilih untuk melakukannya. Luan segera mengerahkan kekuatan difraksi astral, dan menggunakan kekuatan difraksi astral untuk terus menyapu dan mengumpulkan cahaya merah muda di lautan pengetahuan, dan mendorongnya keluar dari lautan pengetahuan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan difraksi astral tidak se-efektif energi kematian, Luan tetap bersikeras melakukannya. Akhirnya, Luan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat pupil matanya bersinar dengan cahaya bintang biru. Kali ini, yang terpantul di pupil birunya bukan lagi cahaya merah jambu, melainkan tanah hitam. Benar sekali, itu adalah tanah hitam. Hati Luan menegang. Benar saja, itu hanyalah ilusi saja. Jika bukan karena dia mengembangkan teknik roh primordial kingfu, dia akan percaya bahwa itu nyata, dan bahkan tidak akan berpikir untuk menghancurkan ilusi tersebut. Luan melihat ke depan. Di depannya ada tanah yang sangat luas, dan seluruh tanah itu berwarna hitam pekat, tanpa kecuali tepian daratan dan langit di atas daratan masih berwarna merah muda terang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah penampakan sebenarnya dari piringan besar itu. Ketika Luan melihat segala sesuatu di daratan di depannya, matanya menjadi serius, dan napasnya menjadi sangat hening lagi. Alasannya sederhana, sebidang tanah yang luas ini bukan sekadar sebidang tanah, melainkan kota sungguhan. 1770 Ini adalah kota yang tersembunyi di dalam piringan raksasa, semuanya gelap gulita. Di kota ini, meski tanpa tekanan air, kekuatan Luan masih sangat terbatas. Saat ini, kekuatan yang bisa dia manfaatkan tidak berbeda dengan orang biasa. Saat ini, ada pilar tinggi di sampingnya. Dia dengan cepat naik ke puncak, dan mengamati seluruh kota. Ketika Luan melihat seluruh kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kota ini dibangun persis sama dengan milik manusia, tidak ada perbedaan sama sekali. Jalan, pavilion, halaman, del. Meskipun diameternya hanya beberapa ribu kaki, namun jelas tidak kecil, dan sangat ramai. Dengan kata lain, ini seharusnya adalah tempat di mana manusia pernah hidup, dan bukan tempat di mana binatang aneh hidup. Namun saat ini kota ini kosong, selain bangunan tidak ada yang lain. Tidak ada manusia, tidak ada binatang aneh, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempat ini sunyi senyap, seperti situs bersejarah yang terpelihara dengan sempurna. Luan mengerutkan kening, dia ingat dalam catatan misi, ada seorang guru surgawi yang menemukan cahaya, pada saat yang sama ada sebuah pulau dan bangunan. Mungkinkah pulau itu adalah laut, dan bangunannya adalah kota ini? Luan meluncur turun dari pilar, dan mendarat di tanah. Karena dia telah memasuki tubuh bercahaya ini, dan melihat kota ini, jika dia tidak memperhatikannya dengan baik, maka itu akan membuang-buang waktu saja. Luan dengan cepat berlari ke depan, dan dengan cepat sampai di gedung terluar. Di depannya ada pintu masuk ke jalan yang panjang. Jalanan tidak ada habisnya, Luan memandangi bangunan di kedua sisi. Berjalan ke depan, dia menggunakan tangannya untuk menyentuh pilar batu di luar. Luan melihat telapak tangannya, bersih, tanpa setitik pun debu. Luan terus berjalan ke depan, mendorong pintu pavilion, mengeluarkan suara berderit. Situasi di dalamnya jelas, ini sepertinya sebuah pup. Ada banyak meja di dalamnya, dan bahkan meja dan tangga. Luan berjalan ke konter, menggunakan tangannya untuk menyentuh konter, yang masih bersih. Bahkan jika ada orang yang tinggal di sini, mustahil bagi mereka untuk membersihkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah tidak ada setitik pun debu di sini. Luan berjalan keluar dari pavilion dan menginjak tanah di bawahnya dengan keras. Air laut di tubuhnya mengalir ke tanah. Logikanya, seharusnya menyatu dengan debu dan menjadi tanah, tapi itu hanya tetesan air bersih. Lebih penting lagi, kolom air dengan cepat terserap ke dalam tanah dan menghilang tanpa bekas. Aneh. Kota ini sangat aneh. Luan bahkan tidak tahu apa komposisi tanahnya. Ada suasana aneh di mana-mana. Di bawah cahaya merah jambu, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah di jalan yang kosong dan sepi. Beberapa bangunan di kedua sisi pintunya tertutup, sementara yang lain pintunya terbuka lebar. Dia bisa melihat situasi di dalam dari jalan. Setelah Luan berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke bangunan di sebelah kanan. Pintu gedung ini terbuka lebar, dan di dalamnya terdapat banyak rak buku. Luan segera masuk ke dalam. Melihat setidaknya 10 rak buku di depannya, dia secara acak mengeluarkan sebuah buku dan meletakkannya di tangannya. Ini. Bahasa apa ini? Luan tahu banyak bahasa sekarang. Bahasa yang digunakan oleh Marga Hachiko, Sengoku, Marga Yansing, dan Marga Futeng semuanya digunakan oleh manusia. Namun, Luan belum pernah melihat bahasa ini sebelumnya, juga tidak memiliki kemiripan dengan keempat bahasa tersebut. Namun, meskipun Luan tidak mengetahui bahasa ini, bahasa ini juga memberi Luan informasi yang sangat penting. Tempat ini kemungkinan besar adalah tempat di mana ras manusia lain pernah tinggal. Karena dia tidak dapat memahaminya, Luan tidak perlu melanjutkan membaca. Ia langsung menutup buku tersebut dan mengembalikannya ke posisi semula. Dia keluar dari ruang belajar dan kembali ke jalan panjang. Kali ini, Luan tidak melihat bangunan di kedua sisinya. Sebaliknya, dia melihat langsung ke ujung jalan panjang, yang merupakan pusat dari seluruh kota. Baru saja, di pilar terluar kota, Luan melihat secara kasar seluruh kota. Di tengah kota terdapat istana melingkar yang dikelilingi bangunan melingkar. Ada total delapan jalan besar di kota ini. Ujung setiap jalan menuju ke pusat istana, yang cukup untuk menunjukkan status istana. Secara umum, jika kota besar dan badan cahaya merah jambu benar-benar dikelola oleh kekuatan inti, kemungkinan besar kota itu berada di istana pusat. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan. Memikirkan hal ini, Luan mempercepat langkahnya dan berlari cepat di jalan panjang menuju istana pusat. Seluruh kota memiliki diameter 80 ribu kaki. Dengan kata lain, Luan harus berlari sejauh 40 ribu kaki. Jika Luan memiliki kekuatannya sendiri, hal itu secara alami akan dilakukan dalam sekejap mata. Namun, sekarang Luan adalah orang biasa, berlari sejauh 40 ribu kaki sudah cukup membuatnya merasa sangat lelah. Sesosok yang kesepian berlari di kota yang sunyi. Hanya nafas Luan yang terdengar, dan semakin nyaring. Setelah berlari lama, Luan akhirnya sampai di luar istana pusat. Bagian luar istana tidak terhubung dengan bangunan di jalanan. Sebaliknya, itu adalah sebuah kotak melingkar yang sangat besar. Alun-alun itu kosong. Ketika Luan berlari ke tepi alun-alun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Haha. Luan menghirup udara dalam jumlah besar, darah di tubuhnya tampak mendidih. Namun, kecepatan lari Luan sangat cepat. Dia hanya menggunakan waktu 15 menit untuk menempuh jarak 40 ribu kaki. Bahkan orang biasa pun tidak akan bisa berlari secepat itu. Setelah lama menyesuaikan diri, Luan akhirnya menstabilkan pernafasannya. Dia melihat ke alun-alun besar di depannya. Alun-alun ini berjarak 100 kaki dari pusat istana. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak ingin terburu-buru. Jika tidak, akan sulit menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak lelah, itu akan sia-sia. Luan persegi 100 kaki, Luan berjalan selangkah demi selangkah melintasinya. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Selama proses tersebut, Luan sangat waspada. Karena dalam pandangan Luan, kemungkinan besar akan ada mekanisme atau kejadian aneh di alun-alun ini. Namun, ketika Luan sampai di istana pusat, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, malah terasa lebih aneh. Namun, merupakan hal yang baik untuk bisa mencapai bagian luar istana pusat dengan aman. Luan sangat senang, tapi dia tidak lengah sama sekali. Bahaya sebenarnya pasti ada di dalam istana pusat. Tembok kota setidaknya setinggi 20 kaki, dan jalan panjang menghadap ke pintu besar. Pintunya juga tingginya setidaknya 10 kaki, dan tertutup rapat. Luan mengerutkan kening. Dia berjalan ke pintu besar, mengangkat tangannya, dan menekankan tangannya ke gerbang kota. Seketika perasaan yang sangat berat menghampirinya. Kemudian, Luan mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu ke dalam. Petik 2 titik titik petik 2. Ah! Pada akhirnya, Luan malah berteriak. Suaranya menyebar, tapi gerbang kota tidak bergerak sama sekali. View, Luan, yang baru saja istirahat, merasa sedikit lelah lagi. Dia hanya bisa menyerah untuk mendorong pintu besar itu. Menurut pendapat Luan, bahkan jika dia dengan paksa menggunakan alam dewa iblis atau alam api suci, dia tidak akan mampu mendorongnya. Pintunya harus dikunci dari belakang. Jika dia tidak bisa membukanya dengan kekerasan, apalagi yang bisa dia lakukan. Api suci empirean. Luan memang bisa melepaskan sebagian api-api suci empirean. Tentu saja, ukurannya sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar 2 telapak tangan. Mengesampingkan apakah mereka dapat membakar gerbang kota atau tidak, Luan memperkirakan ketebalan gerbang kota setidaknya 10 kaki. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya? Lebih penting lagi, Luan tidak berani menghancurkan gerbang kota sama sekali. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan membuat marah atau membangunkan sesuatu. Jika itu terjadi, dia pasti akan mendapat masalah. Namun, dia tidak bisa membuka gerbang kota. Tidak ada tangga di tembok kota yang bisa menuju ke puncak tembok kota. Bagaimana dia bisa memasuki istana pusat? Luan berjalan ke sisi tembok kota. Dia memandang tembok kota dengan hati-hati. Itu terbuat dari batu bata besar. Ada beberapa celah di antara batu bata tersebut, dan ada juga beberapa retakan pada batu bata tersebut. Melihat retakan tersebut, Luan langsung mengeluarkan belati ungu yang diberikan istrinya dari cincinnya. Dia memegang belati dengan kedua tangan dan menusukkannya ke celah tembok kota. Dia berhenti dengan kedua tangan dan kakinya dan mulai memanjat tembok istana sedikit demi sedikit. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Jika Luan memiliki kekuatan, bahkan jika dia jatuh dari ketinggian 10 ribu kaki, paling banyak dia akan menderita luka ringan. Namun, di tempat ini, meski dia jatuh dari ketinggian 10 kaki, kemungkinan besar dia akan mati karena terjatuh. Luan mengatupkan giginya dan memusatkan perhatiannya. Dia tidak membiarkan dirinya memiliki angan-angan apapun saat dia memanjat. Guru surgawi biasa jarang memiliki pengalaman pendakian seperti itu. Untungnya, Luan pernah menjadi budak dan sangat menderita. Itu memungkinkan dia untuk menguasai banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh guru surgawi lainnya. 5 kaki 10 kaki 15 kaki Luan memanjat perlahan. Saat Luan dengan sepenuh hati ingin memasuki istana pusat, tiba-tiba, di dalam istana, seseorang bergerak. Tubuhnya bergetar, seolah terbangun dari tidurnya-nyanya. Dia perlahan membuka sepasang mata istimewanya.